Pemerintah memastikan pemulangan X-ISIS masih wacana, kontroversi pun terus merebak. Apakah ada solusi terbaik dan apa saja hambatan yang akan dihadapi oleh pemerintah? Telah hadir di studio pengamat teroris UI, Ridwan Habib. Selamat sore, Mas Ridwan. Apakah pemerintah Indonesia siap mengembalikan paham ratusan WNI X-ISIS sesuai dengan ideologi negara Indonesia? Ya, kalau prakteknya memang sudah pernah dilakukan terhadap sekitar 63 yang sudah dideportasi dari Turki. Tapi ini jumlahnya kan 600. Ya, betul. Dan saya kira memang benar yang disampaikan Pak Prabowo, harus ada kajian tentang sejauh mana keterlibatan mereka yang di sana. Karena dominan di sana itu, Mbak Rara, itu perempuan dan anak-anak. Karena laki-lakinya kalau mereka dewasa, mereka akan ditahan. Mereka ditahan di satu penampungan penjara gitu ya, di Bahus gitu, Simur Laut Surya. Dan sebagian yang lain juga sudah meninggal di medan perang. Artinya yang tersisa di kem pengungsian itu, perempuan, anak-anak, kalaupun laki-laki ya usia 11-12 tahun. Belum dianggap cukup dewasa gitu. Jadi yang perlu dipertimbangkan memang opsi-opsi yang diambil itu harus punya alasan yang jelas. Tetapi kalau tadi pagi saya baca di media, Presiden Jokowi sudah mengatakan secara pribadi, beliau mengatakan tidak akan memulangkan. Ini artinya ada pesan bahwa pemerintah akan mengambil sikap untuk tidak memulangkan apabila kita bisa membaca pernyataan dari Jokowi. Ya, Presiden setelah melantik kepala BPIP tadi pagi di istana menyatakan, kalau saya ditanya, saya bilang tidak. Tetapi harus menunggu rapat semua kementerian terkait. Begitu yang disampaikan beliau yang saya baca di media tadi pagi. Tapi apakah pemerintah sendiri punya program deradikalisasi yang memang bisa menjamin bahwa 600 WNI XIS ini bisa kemudian deradikalisasi? Selama ini deradikalisasi itu hanya berlaku untuk NAPI, mereka yang sudah di dalam penjara. Jadi kalau 600 itu nanti pulang ke Indonesia, kalau mau mengikuti program deradikalisasi, mereka harus dipenjara dulu. Harus disidangkan dulu. Permasalahannya kan mereka perempuan dan anak-anak. Bisakah itu kemudian dijerat dengan undang-undang terorisme? Pasal berapa yang akan digunakan? Kalau tidak lantas program apa yang kemudian akan diterapkan ke mereka? Yang itu sama sekali sekarang belum ada. Dari segi regulasi belum mumpuni untuk kemudian tadi dikatakan ini harus diproses secara hukum terlebih dahulu? Ya, itu kalau menggunakan deradikalisasi. Karena yang sudah diatur dengan undang-undang terorisme, deradikalisasi hanya digunakan, ditujukan kepada narapidana terorisme. Tetapi mereka ini kan belum narapidana. Karena itu prosedur berikutnya harus dipertimbangkan. Apakah misalnya karantina? Karantina ideologi? Mungkin sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Lalu kemudian siapa yang bertanggung jawab di situ? Anggarannya diambilkan dari mana? Itu yang saya kira pemerintah harus benar-benar hati-hati mengkacinya. Dan kemudian siapa yang bisa menjamin ketika kemudian ini dikembalikan kepada masyarakat bahwa paham radikal itu tidak akan muncul kembali? Tidak ada yang bisa menjamin. Karena mantan napi pun ketika mereka sudah dibebaskan, mereka akan menandatangani pembebasan persyarat itu ikral setia kepada NKRI dan Pancasila. Nyatanya setelah keluar dari penjara mereka melakukan serangan teror lagi. Itu terjadi di 2016, terjadi di 2017, hampir setiap tahun melakukan itu dan dilakukan oleh mantan napi terorisme. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa dengan serta-merta mengatakan, saya akan jamin, mereka akan bertobat, mereka akan kembali normal, tidak akan bisa dijamin. Tetapi upaya untuk melakukan itu bisa dilakukan. Deteksi ideologi, apakah kemudian bisa menjadi upaya untuk mengetahui apakah WNI X-ISIS ini memang betul-betul ingin kembali menjadi warga negara Indonesia dan memiliki pedoman ideologi yang sesuai dengan negara Indonesia? Tahan dulu jawaban dari Mas Ridwan, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dialog kembali kami lanjutkan. Mas Ridwan, apabila kita berangkat tadi dari pernyataan Menko Polhuka, memang pemulangan WNI X-ISIS ini masih wacana. Ada dua opsi yang disiapkan, tidak dipulangkan atau dipulangkan. Menurut Anda, mana keputusan yang paling bijak dan paling terbaik bagi Indonesia? Tentu semua mempunyai pertimbangan ya, Mbak Rara. Jadi baik yang pro maupun kontra itu nanti akan mendapat pertentangan di masyarakat. Saya contohkan misalnya pemerintah nanti akan mengambil kebijakan membiarkan. Membiarkan mereka tetap disuriah dan tidak dipulangkan. Pasti akan muncul kritik misalnya di kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok militan akan mengatakan, pemerintahan Jokowi zalim, pemerintahan Jokowi anti-Islam, pemerintahan Jokowi meninggalkan muslimah dan anak-anak mati kelaparan. Itu pasti akan muncul. Tapi kan dilihat dari status keluarga negaraannya, ketika kemudian mereka ataupun 600 WNI ini sudah meninggalkan Indonesia ke Surya dan memutuskan bergabung ke ISIS, apakah kemudian status keluarga negaraan Indonesia bisa dikatakan gugur sesuai dengan undang-undang keluarga negaraan? Ya, ada beberapa syarat ya. Misalnya, salah satu pasal itu mengatur mereka bergabung dengan tentara negara lain. Permasalahannya kita tidak bisa menganggap ISIS sebagai sebuah negara. ISIS tidak bisa kita yakini sebagai sebuah negara bangsa karena mereka bukan negara. Mereka gerombolan. Mereka kelompok liar. Karena itu tidak bisa. Jadi bisa dikatakan bagian dari negara asing. Tidak bisa. Tapi kemudian pada pasal berikutnya mengatakan, lima tahun berturut-turut, sengaja meninggalkan Indonesia dan tidak memberikan informasi kepada kedutaan atau KPRI di mana dia pergi, itu bisa dianggap hilang. Lima tahun berturut-turut. Jadi artinya kalau yang berangkat 2015 dan sekarang sudah 2020, itu bisa kena pasal yang itu. Artinya apabila dia berangkat di 2015 dan kemudian tidak memberi kabar, celah dari undang-undang keluarga negara status bisa dipakai bahwa sudah hilang dan tidak menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk memulangkan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah apabila mengambil opsi untuk memulangkan, ini dimulai dari kelompok yang paling rentan ataupun tidak berbahaya. Misalnya anak yatim berusia di bawah 15 tahun ataupun yang tidak memiliki pendamping. Pandangan Anda seperti apa, Mas Ridwan? Yang di sana itu dari 47 ribu orang yang di kamp-kamp pengungsian itu, memang dominannya adalah anak-anak. Dan pada minggu pertama mereka masuk ke pengungsian, setelah pertarungan terakhir di kamp bagus itu, itu 300 anak meninggal. Pada hari pertama mereka pindah ke pengungsian. Memang yang paling rentan di sana adalah anak-anak, anak-anak kecil ya. Terutama di bawah 10 tahun. Saya kira ini bisa saja kemudian misalnya diusulkan opsi ketiga. Opsi ketiga adalah hanya memulangkan anak-anak dan perempuan yang rentan. Sementara kelompok dewasa yang dianggap sudah berbaikat kepada ISIS, yang masih dipenjara di sana dibiarkan saja. Itu bisa saja menjadi salah satu opsi yang kita usulkan pada pemerintah. Apakah kemudian dengan ada opsi ketiga ini, apabila dikaitkan dengan program deradikalisasi akan membuat hambatannya menjadi lebih minim? Betul. Kalau kita lihat dari sisi anak-anak ya, itu masih bisa. Karena BNPT misalnya punya pondok pesantren khusus untuk anak-anak mantan napi terorisme, yang kemudian di sana didampingi secara khusus dan diajarkan tentang NKRI, diajarkan tentang Pancasila. Masih bisa direhabilitasi. Tetapi untuk perempuan dewasa, jangan lupa di sana juga pro kontra. Bahkan wanita muslimah di sana itu yang diwawancarai media ingin pulang ke Indonesia, tendanya dibakar oleh yang tidak mau pulang. Jadi artinya di sana itu pro kontranya masih tinggi. Jadi untuk yang perempuan memang harus ekstra hati-hati, walaupun itu perempuan, tapi militansinya sama persis dengan yang laki-laki. Apabila pemerintah mengambil opsi dipulangkan, walaupun sampai saat ini masih wacana, Anda juga sempat mengatakan bahwa menyarankan pemerintah melakukan deteksi ideologi kepada WNI sebelum dipulangkan. Apa yang menjadi kekhawatiran, Mas Ridwan? Deteksi ideologi itu begini, kalau fisik, sakit fisik, memang kita bisa melakukan screening. Misalnya virus corona menggunakan termometer, scanner, dan sebagainya. Tetapi kalau ideologi, kita tidak bisa. Hanya dengan pernyataan lisan ataupun tulisan. Misalnya ketika... Kenapa tidak bisa dipegang? Karena mereka mempunyai yang disebut dengan takiah, atau prinsip boleh berbohong di depan musuh. Karena pemerintah Indonesia dianggap musuh, mereka bisa berbohong. Misalnya, saya sudah pro NKRI, saya sudah pro Pancasila, tapi hati nuraninya masih mengatakan masih berbaikat pada imamnya ISIS. Bagaimana mendeteksi hal seperti ini? Karena itu dibutuhkan yang disebut dengan deteksi ideologi, itu yang dimaksud dengan observasi mendalam diam-diam. Butuh waktu berapa lama? Setidaknya butuh satu tahun, dan itu dilakukan oleh diam-diam oleh satu satga, satu kelompok pemerintah, aparat hukum, ataupun intelijen, yang memang ditugaskan untuk itu. Sehingga orang itu tidak sadar dirinya dipantau. Karena begitu dia sadar diobservasi, maka mereka bisa berpura-pura. Berpura-pura baik dengan tetangganya, berpura-pura baik bermasyarakat, karena mereka sadar sedang dalam pengawasan. Tapi kalau kemudian pengawasannya itu tertutup, mereka akan bertindak sebagaimana aslinya. Dan dari situ kemudian kita bisa tahu, seseorang ini ternyata masih terpapar ideologi ISIS, atau memang benar-benar sudah sembuh. Oke, karena kan kemudian ada juga yang berpendapat, ataupun ada kemudian yang menilai bahwa WNI, ya, ex-ISIS ini merasa ataupun mengaku tertipu, dan ingin pulang ke Indonesia. Dan kemudian memang ada yang diragukan kesetiaannya terhadap NKRI. Memilah-milah hal seperti ini, apakah memang menjadi krusial, dan menjadi PR penting dari pemerintah, jika mengambil opsi memulangkan? Ya, itu tadi yang saya sebutkan. Mereka ini punya prinsip takiah, atau membolehkan diri berpura-pura di depan lawan. Bahkan mereka mempunyai kemampuan menghindari interogasi musuh. Sehingga kemudian ucapan, kata-kata, tulisan mereka itu layak kemudian dicurigai. Itu sebagai sebuah strategi, itu layak dicurigai. Karena itu yang dilakukan adalah tentu dengan metodologi intelijen. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diobservasi, mereka tidak sadar sedang dipantau. Dengan demikian, mereka bisa berperan seperti apa adanya. Dan ini membutuhkan resources yang cukup besar dari sisi budget, dari sisi personel, dari pemerintah. Artinya, step by step, Mas Ridwan, ketika kemudian opsi pemulangan ini diambil oleh pemerintah, ini butuh ruang seberapa besar? Butuh anggaran seberapa banyak untuk kemudian, tadi dikatakan, bisa mengawasi, mendeteksi ideologi dari ratusan WNI XISIS ini? Ya, ada beberapa usulan. Misalnya, kemudian menggunakan BNPT sebagai penjuru. Itu satu ya. Jadi kemudian, ya sudah, ini tanggung jawabnya BNPT saja. Begitu pulang, maka anggaran dipokuskan ke BNPT. Tapi ada juga beberapa usulan, misalnya, lintas kementerian. Ada kementerian sosial di situ, kementerian kesehatan, ada kementerian tenaga kerja dalam hal ini, peluang bekerja, peluang mereka berkarir, begitu ya. Misalnya, wira usaha kecil, kementerian kooperasi. Kalau kemudian antar stakeholder ini dipikirkan, maka bisa saja itu dilakukan. Misalnya, kemudian mereka seperti itu program transmigrasi. Di luar Jawa, kemudian dikumpulkan jadi satu, diberikan modal untuk usaha kecil, dan kemudian dari situ, ketika mereka kembali pulih, menjadi masyarakat biasa, baru boleh kembali ke masyarakat normal. Tadi Menko Poluka mengatakan keputusan akan diambil sekitar Mei, karena kemudian April baru kemudian dibicarakan lebih lanjut, terutama dengan Wapres. Ini artinya dari bulan Februari ke bulan Mei ini, apabila adanya, harus ada persiapan. Apakah cukup dengan waktu tiga bulan, ataukah waktu ini terlalu singkat untuk kemudian bisa membuat sebuah program yang matang untuk men-deradikalisasi 600 WNI ini? Ya, saya kira tim ini harus juga berkomunikasi dengan banyak pihak ya, Mbak Rara. Terutama misalnya dengan ormas-ormas besar di Indonesia. NU, Muhammadiyah, Al-Irisad, dan sebagainya. Karena mereka perlu mendengar aspirasi umat. Sebenarnya umat Indonesia, umat Islam, Tungkama, itu inginnya dipulangkan atau tidak. Tim ini tidak bisa hanya rapat di Kementerian Polhukam saja. Mereka harus keluar, ketemu orang, ketemu kampus, ketemu para akademisi, sehingga kemudian dari situ mereka dapat masukan-masukan yang jernih untuk mempertimbangkan opsi yang akan diambil. Tapi lagi-lagi kembali ke pernyataan saya yang awal tadi, dilihat dari statemen Bapak Presiden, saya meyakini opsi yang akan diambil adalah tetap dibiarkan atau tidak dipulangkan. Walaupun dengan segala konsekuensinya juga, itu lebih minim resiko dibandingkan kemudian harus memulangkan? Resiko semua sama-sama berisiko, tetapi ini kan lebih pada kebijakan politik ya. Dan saya kira Bapak Presiden kan tidak akan juga maju lagi jadi capres, sehingga kemudian kritik-kritik seperti itu akan lewat saja, tidak bermasalah secara politik. Jadi barangkali opsi yang akan diambil adalah dibiarkan saja di sana. Oke, kita tunggu bagaimana sebetulnya keputusan tegas dari pemerintah, karena ini sudah menjadi sebuah pro dan juga kontra dan polemik di kalangan masyarakat mengenai wacana pemulangan WNDXCC ini. Baik, terima kasih Mas Rydwan telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.